Ketika ada perkara yang ingin Anda perjuangkan, misalnya masalah harkat, martaban, dan kehormatan itu mahal. Sewalah pengacara, lalu Anda minta supaya dia bantu Anda secara suguh-sugu. Tolong Pak, saya bayar Anda sedikit mahal, tapi tolong jangan permainkan kami. Katakan demikian, tolong tangannya dengan serius. Jangan Anda tawar-tawar, Anda nggak ngerti. Ibaratnya perkara Anda itu masuk kepada proses hukum. Untuk proses persidangan, pidana, dibutuhkan waktu kira-kira 6 bulan sampai 8 bulan. Demikian juga perdata. Kalau Anda bayar cuma 10 juta sudah tersenyum, ya maaf. Maaf-maaf, itu nggak wajar. Kalau dibagi 3 orang dari 10 juta, itu 3 juta satu orang. Karena mereka bekerja selama 8 bulan. Ya, transport. Gajinya jadi lebih parah daripada klinis service, apa daripada UMR. Ya, tolong. Ya, jadi kalau Anda memang ingin supaya hasilnya maksimal, rogok koce Anda. Kalau Anda tidak punya koce, Anda jangan pura-pura tidak ada. Jadi Anda cari kartu miskin, biar Anda dibantu NBH atau pos bakum. Itu pos bakum dan NBH tertentu didiaya oleh negara. Sehingga Anda tidak perlu keluar uang. Tapi syaratnya harus punya kartu miskin. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, saatnya kita berpikir secara wajar. Jangan Anda membayar 100 juta pengacara, tapi Anda pikir sudah mahal. Itu relatif, Pak. Ya, karena banyak pengacara yang berbayar sampai miliaran. Ya, kenapa kita membayar apa? Karena mereka itu bekerja secara profesional. Ya, saya bayarannya kurang lebih sama seperti itu. Tapi kadang-kadang saya lebih rela untuk tidak dibayar daripada saya dibayar tapi sedikit. Akhirnya apa? Saya tidak mampu menangani perkara itu. Karena saya tidak kerennya sendirian. Ya, perkara itu tidak mungkin. Kita harus menangani sendirian, Pak. Kalau pada saat kita berhalangan, sedangkan waktu sedang harus dilaksanakan pada hari Anda berhalangan, ya bagaimana? Harus diwakilkan kepada tim yang lain. Jadi tolong difahami. Saya bukan ngomporin Anda dan bukan menyompongkan diri. Ya, tapi saya ingin memberi pembelajaran. Hormati profesi advokat. Ya, kemudian jangan pernah mau diajak untuk pengkondisian. Buat apa kalian menang? Tapi ada orang lain yang sengsara. Lebih baik kalau mau pengkondisian, damai dengan prinsipan yang lain. Katakan, mari Pak kita berdamai. Ya, kita saling, kita mencari jalan tengah. Namanya restoratif justice. Sekarang sudah ada undang-undangnya, Bapak, Ibu. Ya, restoratif justice itu sudah dibuatkan payung hukumnya oleh Kapolri Bapak Tito Karnafian melalui surat edaran. Ya, meskipun di Sulayarera, tapi itu adalah merupakan surat yang harus dipegang oleh para Kepolisian nomor 8 Rumawi 7 tahun 2018 tentang keadilan restorasi. Tapi sekarang saya lihat di Kepolisian, kadang-kadang mereka tidak pakai itu, masih tetap ngotot untuk memproses. Bahkan kadang-kadang sudah damai pun mereka masih ingin memasakkan sebagai perkara lain. Apa maksudnya ini? Kemudian, di Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada undang-undang nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice. Ini juga JPU masih jarang pakai. Saya nggak tahu bagaimana sosialisasinya di internal. Baik kepolisian maupun kejaksaan. Sehingga seolah-olah undang-undang itu tidak ada. Jadi mohon, ya, saya selaku aktivis penggiatu kumpujung kebenaran, juga pelopor restoratif justice, ya. Kami ini adalah pelopor, ya, dan perintis yang namanya restoratif justice. Bapak bisa lihat, ya, ini kami adalah restoratif justice di tengahnya ini, care law protection. Jadi, mahkamah kebenaran ini adalah ebrionya dari restoratif justice, ya. Lawyerku, pro-lawyerku itu adalah restoratif justice. Care law protection itu restoratif justice. Kebetulan kami memiliki sertifikat HAPATEN, ya. CNP restoratif justice. Jadi, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat seluruh Indonesia, belajar edukasi hukum dari tempat saya. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa penegak hukum atau negara diwakili oleh penegak hukum melalui penyidik kepolisian atau penyidik secara umum, lalu JPU, Jaksa Penuntut Umum, lalu hakim, peradilan. Tiga pilar itu, tiga institusi itu adalah mewakili negara. Mereka punya kewenangan. Tapi mereka punya kewajiban dan punya batasan tentang kewenangan. Ingat, bahwa undang-undang di kepolisian nomor 2 tahun 2002, itu dengan jelas mengatakan bahwa polisi adalah pelindung, pengayung, dan pelayan masyarakat. Bukan preman. Jadi kalau ada polisi yang bertindak secara preman, itu tidak sesuai dengan ketentuan kepolisian. Itu satu. Kemudian, ada namanya perkat nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi penegakan hukum terhadap masyarakat yang implementasi asasi manusia. Kepolisian negara Republik Indonesia tidak boleh melampaui beber batasan. Semenjak Indonesia meneratangani konvensi Jenewa tentang HH sipil, maka polisi itu harus memperhatikan ini. Tapi faktanya, banyak polisi terlebih-lebih penyedih yang arogan. Saya lihat, ya bahkan saya menjadi korbannya. Polisi, pada mereka itu sudah diberikan himbauan, sudah diberikan namanya surat edaran, sudah diberikan mereka tetap saja, nggak patuh mereka melakukan keselunan-menangan. padahal, jangankan kepada masyarakat yang belum tentu bersalah. Kepada seorang penjahat sekalipun, polisi itu namanya polisi, dia harus melindungi HH masyarakat, HH sipil. Saya lihat itu ada yang namanya apa, maaf-maaf nih, seperti saya. Saya dijemput paksa dengan surat penangkapan tanpa melalui prosedur hukum. Di mana? Saya ini orang ngerti hukum. Banyak orang yang ngomong, kenapa anda ikut saja? Ya saya tidak bakalan ikut. Karena saya ini adalah penjahat kebenaran. Saya tipis penggiat hukum. Kalau salah saya harus tolak. Kalau dipaksa saya lawan. Nah itulah perlawanan saya. Sekali lagi kepada masyarakat, harus belajar hukum. Tidak bisa tidak. Kenapa kita harus belajar hukum? Karena hampir semua sedi kehidupan kita diatur dengan hukum. Salah satu contoh, anda mempunyai harta. Harta itu adalah masalah hukum. Anda punya sepeda motor, telepon, televisi, rumah, mobil, tanah, bangunan. Itu masalah hukum. Ketika anda punya, ketika anda masih hidup, anda harus bisa memutihkan dokumennya. Ketika anda sudah meninggal, maka itu akan menjadi warisan. Adalah harta yang anda tinggalkan kepada ahli waris. Itulah namanya masalah hukum. Ketika anda tidak mengerti hukum dan tidak mempeduli terhadap hukum, ingat, antara ahli waris, anak anda bisa terjadi pertumpuhan darah. Bahkan sekarang ini banyak di tempat-tempat lain antara anak dengan orang tua menjadi bermusuhan gara-gara harta warisan. Yang ditinggalkan oleh bapak, kakek, atau nenek, atau salah satu pasangan suami istri. Ini berbahaya. Antara anak dengan orang tua terjadi gugat-gugatan, terjadi lapor-laporan. Ini karena mereka tidak pernah menghormati hukum. Jadi saudara sekalian, jangan pernah cuek terhadap hukum. Kami dari kantor proteksi perlindungan hukum, memberi ruang kepada anda dan masyarakat seluruh Indonesia, baik masyarakat biasa maupun pegawai negeri sipil, TNI Polri, semua profesi boleh meminta proteksi kepada kantor proteksi perlindungan hukum melalui lawyarku.co.id Tapi kalau itu sudah tidak ada, anda bisa masuk kepada Facebook. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.